Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepolauan Riau memproyeksikan pertumbuhan penduduk Provinsi Kepolauan Riau hingga tahun 2023 mendata. Proyeksi tersebut berguna sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Kepri di Balrum Hotel CK Tanjung Pinang Senin pagi. Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan kompang oleh Ansar Ahmad didampingi Kepala BPS Kepri Darwi Sitorus dengan harapan bahwa kegiatan sensus tahun 2020 yang lalu dapat dipergunakan oleh pemerintah dan pihak mana saja yang membutuhkan data tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa sosialisasi tersebut sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Namun dikarenakan pandemi yang telah melanda Provinsi Kepri, maka baru saat ini dapat dilaksanakan. Namun tidak mengurangi makna dari hasil sensus itu. Sebagai acuan data, maka pihak pemerintah Provinsi Kepri akan selalu menggunakan data BPS dan disejalankan bila pertumbuhan tiap kabupaten kota di Provinsi Kepri pada masa ke masa. Sehingga akan dapat mengisi pembangunan di kabupaten kota yang belum terjangkau oleh pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Kepri.